Perkenalkan, nama saya Sule, saya ini jago karate, karena bapak saya tukang sate, kadang-kadang dagang pecelele, hobi saya tiduran di balek, cuman sayang si Sule gak punya cewek. Kalau berbicara masalah profesi, sebetulnya seorang pelawak itu banyak suka dukanya, dan terlalu banyak dukanya. Yang pertama, dukanya itu adalah ketika saya berjalan di jalan, anak-anak itu memanggil selalu memanggilnya Sule. Tidak ada, Pak. Wih, si Sule! Anak kecil, umur 4 tahun. Gak apa-apalah, karena mungkin saya berbicara, itu anak-anak ngepen sama saya. Yang sedihnya saya, ketika saya pulang ke rumah, saat buka pintu, anak saya siri jual, Wih, Sule datang. Gitu, sedih jadinya saya, apalagi yang paling gede, pulang dari mana, Lek? Saya, dong. Gigi, saya bilang gitu, anak saya, bukan yang ini. Yang paling gede saya, dong. Tapi, saya senang lah, maksudnya, karena saya punya anak, dan berarti saya tidak punya penyakit. Iya, kalau gak punya anak, mandul dong. Iya, dong. Terus, yang paling sulit lagi, seorang pelawak, itu beda dengan seorang penyanyi. Penyanyi dangdut, atau penyanyi pop, ketika manggung atau show, itu bernyanyi, dia lupa lirik, pasti dia ngajak penonton. Ayo, nyanyi semuanya, nyanyi, kan. Tuh, sis, wowo, atau gak sarang, hiyo. Tengok lagu, mimin. Saya bukan promo. Kesempatan. Tapi, seorang pelawak, ketika dipanggung, terus lupa ngelawak, apalagi, eh, ayo, penonton, kita ngelawak barang? Gak mungkin, penonton, apaan? Ih, gak lucu, eh. Ih, Ajun. Begitu. Begitu. Ya, itulah dukanya. Tapi, sukanya, seorang pelawak itu, ketika kita ngobrol serius, itu tidak pernah dianggap benar. Benar. Contohnya, ketika saya ngobrol sama istri saya, Mah, malam ini adalah malam kamis, hari Sabtu. Hari Ropo. Kamu cari Ropo. Pak, memoknya niner lagi, Pak. Gak boleh di-hackling, ini komik. Bukan lawakan biasa. Tuh, jadi gue lupa lagi. Tadi sampai mana awal sama istri saya? Mah, boleh gak saya kawin lagi? Bucana, loh. Tapi tetap rugi, padahal benar. Tetap dianggap bercanda, gitu kan. Tapi ya itulah, seorang pelawak. Pelawak itu sulit, Bu. Seperti tentara yang bermain perang. Kita harus menyiapkan peluru-peluru. Contohnya, Pak Nuno. Iya. Ini, Bu, kalau periksa, ini di sini peluru, semua. Iya. Betul. Karena kita tuh berjuang. Hal yang paling sulit itu membuat orang tertawa. Gitu. Karena apa? Karena komedi itu tidak mencerdaskan, tapi bisa mencerdaskan. Contohnya, ketika orang tidak tertawa, itu berarti gak lucu. Dan itu berarti penontonnya tidak pintar. Nah, kayak gini. Nah, ini pintar. Ini pintar berarti. Bukan berarti pelawak yang ada di sini pintar, tapi penontonnya juga pintar. Gitu. Ada yang suka film India? Iya. Ada ya? Ada gak? Iya. Kalau saya gak suka, Bu. Iya. Film India. Bener. Saya kalau misalkan, India itu kan banyak. Kalau misalkan nyanyi, dua orang, tiba-tiba di belakang ada 200 orang penyanyi. Iya kan? Makanya kalau di film India itu tidak pernah ada adegan mandi atau keramas. Coba pernah ada lihat yang mandi lagi keramas film India? Gak pernah. Karena takut, Bu. Begitu keramas, set dari toilet penari datang. Ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. selamat menikmati selamat menikmati